Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya akan membahas ya Tentang BLT OJOL 2022 Dimana imbas dari kenaikan harga BBM Akhirnya pemerintah memberikan berupa tunjangan ya Atau bahasanya biar membantu lah Membantu mengurangi beban gitu kan Salah satunya itu diberikan kepada OJOL Nah sebagai OJOL driver Maksim ya Disini juga ya insya Allah berpeluang ya Untuk mendapatkan bantuan tersebut Nah disini saya akan membahas gimana caranya daftar BLT OJOL 2022 Nah namun sebelum ke pembahasan ya teman-teman Saya mau ngasih rekomendasi nih buat teman-teman semua Khususnya ya driver OJOL ya Maksim tentunya Yang mau melakukan top up saldo Maksim Driver Itu bisa menggunakan aplikasi Putra Reload ya Jadi aplikasi ini adalah aplikasi top up saldo Maksim Driver Yang disini kamu bisa melakukan top up saldo Di bawah 50.000 rupiah ya Nah aplikasi ini bisa kamu download di Playstore Atau di link deskripsi yang saya berikan ya Tinggal di klik aja nanti tinggal di download Seperti itu Nah kalau sudah download nanti teman-teman tinggal isi saldo ya Di Putra Reloadnya Terus selanjutnya bisa pilih yang e-money Pilih e-money Terus selanjutnya pilih Maksim Nomor tujuan kita isi dengan ID driver kita Dan passwordnya ini kita isi dengan password yang kita buat di Putra Reload Nominal produk ini kita bisa isi ya Atau bisa pilih sesuai dengan nominal yang akan kita isi saldo Maksim Drivernya Nah mungkin itu ya sekilas rekomendasi dari saya teman-teman Selanjutnya kita ke pembahasan yang utama tadi Tentang BLT OJOL 2022 Cara daftarnya ya Di sini informasinya ada di Di sini ya teman-teman ya Nah Cara daftar BLT BBM ya 600 ribu khusus OJOL bisa lewat HP Nah itu kan ya Itu yang jadi topik pembicaranya Nah jadi ini sudah saya bahas kemarin juga Bahwa ini ada kabar baik ya Buat driver OJOL di Indonesia Sebab mereka berkesempatan tuh ya Jadi punya kesempatan untuk mendapatkan BLT BBM sebesar 600 ribu rupiah Nah pemerintah akan perluas Aku penerima BLT BBM 600 ribu dari yang semula hanya masyarakat miskin ya BSU pekerja dan kini akan menambah ke BLT untuk OJOL atau Ojek Online Jadi merujuk pada peraturan Menteri Keuangan atau PMKH Ini BLT OJOL dari UMKM menggunakan dana transfer umum untuk periode Oktober hingga Desember Nah selain OJOL dan UMKM BLT dari DTU ini juga ditunjukkan untuk nelayan ya Penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sekor transportasi anggotan umum daerah Nah terus gimana ya Untuk daftar ke OJOL nya Daftar BLT nya Jadi penyalurannya ini berbeda ya Dengan BLT untuk masyarakat rentan miskin Nah maka dari itu teknis penyaluran BLT OJOL ini Akan diatur oleh pemerintah daerah masing-masing Itu artinya Brewer OJOL hanya tinggal menunggu saja Jadi nanti tinggal menunggu saja teman-teman Nah cuma disini kita juga perlu daftar dulu ya Nanti kan tinggal diverifikasi Dicek sama yang berkewanangan Seperti saat ini data-data yang telah masuk ke pemerintah Daerah akan melalui tahap seleksi dan verifikasi terlebih dahulu sebelum dicairkan Seperti itu Sementara jika kamu adalah OJOL Tapi merasa layak mendapatkan BLT BBM Untuk masyarakat rentan miskin Maka kamu bisa mendaftarkan namamu melalui aplikasi Cek Bansos Jadi caranya itu Ini ya pertama Kita bisa mengunduh aplikasi Cek Bansos ya di Playstore tentunya Terus Klik daftar usulan Klik tambah usulan Lengkap formulir Terus unggah foto KTP dan rumah tampak depan Kayak gitu teman-teman caranya ya Nah nanti saya akan coba update lagi Bentuk realnya Ini sementara sebatas informasi dulu Insya Allah nanti akan saya bahas Saya juga nanti mau coba daftar lah Siapa tau di ACC gitu ya Lumayan Dapat rezeki 600 ribu rupiah Nah mungkin itu teman-teman yang bisa di share ya Dalam video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh